Sosok Joko Tingkir bukan main-main, murid Sunan Kalijaga sekaligus cucu Rasulullah saw. Wow benarkah? Sumber, https.2-garismiring-www.liputan6.com-penulis Muhammad Husni Tamami. Lagu, Joko Tingkir Ngombe Dawat, belakangan populer setelah dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi. Namun, lagu yang diciptakan oleh Pratama, beberapa lainnya Ferdi Aziz itu justru menuai kontroversi publik. Isi lagu, Joko Tingkir Ngombe Dawat, dianggap melecehkan sosok Joko Tingkir. Kini Pratama telah meminta maaf, khususnya kepada masyarakat Lamongan yang secara historis memiliki kedekatan khusus dengan Joko Tingkir. Di video kali ini dan dan kesempatan kali ini, izinkan saya untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Lamongan, dan para pihak yang tidak berkenan, karena saya menggunakan lirik menggunakan nama Joko Tingkir, katanya dalam video yang diunggah akun Youtube Halutama 008. Dalam video tersebut, Pratama menegaskan tidak ada niatan untuk melecehkan Joko Tingkir. Dia mengaku tidak mengetahui sosok Joko Tingkir sebenarnya yang dimasukkan ke dalam lirik lagu Joko Tingkir Ngombe Dawat. Karena kekurang tahuan saya, ketidakpahaman saya, dibalik nama Joko Tingkir ini adalah sosok ulama besar yang sangat dihormati di Jawa. Saya minta maaf. Tidak ada maksud sedikit pun untuk melecehkan nama beliau, tuturnya. Murid Sunan Kalijaga, jelas alasannya ketika ada pihak yang mengkritisi apabila nama Joko Tingkir dianggap sosok biasa. Berdasarkan sejarah, Joko Tingkir adalah ulama besar pada masanya. Mengutip berbagai sumber, Joko Tingkir atau Jakat Tingkir memiliki nama asli Mas Karebet. Ia adalah putra dari Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga dan cucu Adipati Andaya Ningrat. Semasa hidup, Joko Tingkir mengabdikan dirinya di wilayah Demak. Kemudian ia menjadi raja di Kerajaan Pajang. Di masa kepemimpinannya, Joko Tingkir berhasil menguasai Jawa Timur. Dilansir dari laman resmi PCN Ucilacap, Joko Tingkir adalah murid dari Sunan Kalijaga. Kewalian Joko Tingkir diakui oleh Almarhum Abdurrahman Wahid Gus Dur. Lagu Syir Sigro Milir itu menceritakan kisah Raden Mas Karebet, Joko Tingkir, seorang wali itu. Kiai itu dan lagu ini kaitannya dengan Sultan Hadi Wajah dari Pajang, kata Gus Dur saat peringatan maulid Nabi Muhammad Saw di Gresik, Jawa Timur pada 2003 silam. Cucu Rasulullah Saw. Mengutip Wikipedia, jika ditarik garis silsilahnya, Joko Tingkir merupakan keturunan Rasulullah Saw dari Sayyidina Hussein, putra Siti Fatimah Azahra. Keturunan Rasulullah Saw kerap disebut juga Cucu Rasulullah Saw. Mengutip laman yang sama, berikut adalah silsilah Joko Tingkir dari Rasulullah Saw. 1. Nabi Muhammad Saw, 2. Sayyidah Fatimah Azahra, 3. Al-Imam Sayyidina Hussein, 4, 4. Al-Imam Ali Zainal, Abidin, 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir, 6. Al-Imam Jafar As-Saudik, 7. Al-Imam Ali Uradi, 8. Al-Imam Muhammad An-Nakib, 9. Al-Imam Isa Nakib Ar-Rumi, 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, 11. Al-Imam Ubaidillah, 12. Al-Imam Alawi Awal, 13. Al-Imam Muhammad Sohibus Saumiyah, 14. Al-Imam Alawi At-Sani, 15. Al-Imam Ali Qoli, Qosim, 16. Al-Imam Muhammad Sohib Mirbat, 17. Al-Imam Alawi Amil Fakih, 18. Al-Imam Abdul Malik Asmat Khan, 19. Sayyid Abdullah Asmat Khan, 20. As-Sayyid Ahmad Sahjalal, 21. As-Sayyid Asisyeh Jumadil Kubro Al-Husaini, Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini, 22. Syarif Muhammad Kebungsuan Adipati Andaya Ningrat Ki Ageng Wuking Satu Walahu Alam